Selamat bergabung di Indonesia. Selamat bergabung di Indonesia Moving Forward, forum diskusi online yang disenggarakan oleh IDM, unit usaha dari kelompok media grup news. Saya Suryo Pratomo, pagi hari ini akan menjadi moderator, dan tema yang akan kita bahas pada hari ini adalah Survival Strategy, BUMN sebagai mesin dan lokomotif pembangunan pasca pandemi. Dan tamu kita sekarang ini yang istimewa adalah Menteri Negara, Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir. Selamat pagi Pak Erick. Selamat pagi Mas Tommy, mohon maaf waktunya tergeser. Masih bisa meluangkan waktu untuk berdiskusi, dan tamu yang lain adalah seorang ekonom, Rektor Universitas Indonesia, Prof. Ari Kuncoro. Mas Ari, selamat pagi. Terima kasih. Kali ini diskusinya memang menarik karena peserta yang ikut bukan hanya dari kalangan dunia usaha, tetapi juga para akademisi, dan yang tidak kalah pentingnya ada beberapa duta besar yang bergabung pada diskusi kita, antara lain duta besar Indonesia di Afrika Selatan, dan duta besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab, serta ada seorang konjen di Toronto, Kanada. Terima kasih telah bergabung, dan tema kali ini memang menarik untuk kita bahas, karena kita sama-sama mengetahui wabah pandemi COVID-19 ini telah bertransmisi dari krisis kesehatan menjadi krisis sosial, dan bahkan kemudian krisis ekonomi. Yang kita coba hindari adalah jangan sampai menjadi krisis keuangan. Indonesia sungguh sangat beruntung para pendiri bangsa ini mempunyai tangan yang bisa dipergunakan untuk terus melanjutkan pembangunan. Ketika APBN agak sulit untuk bisa menopang pembangunan, kita memiliki tangan kanan yaitu BUMN, yang bisa menggerakkan perekonomian nasional. Memang ada empat peran yang selama ini dijalankan oleh BUMN. Pertama adalah BUMN harus menjalankan program pemerintah yang mempunyai efek multiplier untuk perekonomian nasional. Yang kedua, BUMN mempunyai peran untuk menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi kepentingan hajat hidup orang banyak. Ketiga, BUMN memainkan peran juga untuk masuk ke dalam kegiatan ekonomi yang tidak bisa dikerjakan oleh kooperasi dan usaha kecil dan menengah. Serta yang keempat adalah BUMN diharapkan ikut berperan serta untuk mendorong ekonomi rakyat. Sekali lagi, dalam situasi pasca pandemi, kita sangat membutuhkan peran BUMN itu. Karena itu, saya ingin Pak Erick Tohir bisa berbagi kepada kita semua kira-kira di mana BUMN akan memainkan peran untuk bisa menggerakkan kegiatan ekonomi nasional setelah wabah COVID-19 ini agak menurun sehingga kemudian kegiatan ekonomi bisa kita lanjutkan. 10 menit, saya berikan waktu untuk Pak Erick Tohir. Silahkan Pak Erick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak tombol saya Prof. Arikuncalo mentor saya terima kasih atas waktunya pada hari ini tentu kita sedang merayakan hari kebangkitan nasional yang kita tahu justru ini juga menjadi momentum kita sebagai bangsa untuk juga bangkit terhadap COVID-19 bukan malah kita dalam arti justru pasrah, tapi kita justru harus membuat dorongan penggebrakan nah karena itu di presentasi saya juga ada perubahan sedikit temanya, yaitu kebangkitan BMN sebagai lokomotif pembangunan nasional, dan tentunya pandemi COVID ini juga harus menjadi ajang atau tempat kami di BMN untuk bisa mengevaluasi, memperbaiki mereformasi, serta mentransformasi apa yang kita lakukan ke depannya dan tentu BMN untuk Indonesia tidak hanya sekedar slogan slide berikutnya, ya kita tadi Pak Tommy sudah bicara mengenai empat hal, nah tentu memang kalau kita lihat dengan kondisi COVID-19 ini, berbagai aspek juga terjadi apalah penekanan apakah di kesehatan dimana pada saat ini juga terjadinya krisis kesehatan di segala lini, dan tentu ini juga bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia apakah vaksin, apakah obat yang belum diketemukan, atau juga mungkin keterbatasan alat tenaga medis nah di sosialnya sendiri tentu ada impact yang luar biasa, meningkatnya pengangguran lalu juga aktivitas ekonomi yang memang salah satu kekuatan Indonesia mengenai daya beli ini juga mau tidak mau karena pengangguran dan permasalahan ini tentu melemah sehingga juga kedepan permasalahan sosial ini sangat penting untuk ekonomi kita bisa lihat enerja kita sangat menurun walaupun kalau dibandingkan beberapa negara lain kita masih lebih baik keuangan tentu yang membedakan juga kondisi daripada 1998-2008 dibandingkan hari ini ini kita diawali oleh tadi mengenai kehidupan masyarakat belum pada keuangan tetapi keuangan ini tentu mau tidak mau akan terefek kalau ini terus melemah nah diantisipasi apa tentu bisa kita lihat bagaimana banyak perusahaan yang di industri keuangan juga akan tertekan geopolitik nah geopolitik ini sangat berubah sekarang bagaimana masing-masing negara mau protect dirinya masing-masing supply chain-nya nah dan tentu juga suka tidak suka teknologi ini akan menjadi ekstelrasi yang sangat percepatan saya rasa pemerintah sudah melakukan hal yang sangat positif kalau kita dilihat dari poin-poin ini dimana Bapak Presiden langsung menginstruksikan UKM ditolong lalu juga bantuan sosial harus jalan nah ini salah satu kesimbangan yang dilakukan dan pada khususnya BUMN saya pada saat ini memaparkan kita ada beberapa poin yang sudah terus kita lakukan untuk mendukung program pemerintah yaitu salah satunya PLN bagaimana diskon listrik dan penggratisan sudah berjalan yang 450 itu gratis yang 900 itu didiskan dan ini nanti mungkin dari pemerintah langsung yang memutuskan bisa juga diperpanjang saya rasa masalah ini PLN juga akan menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk dilakukan Himbara kita sudah melakukan restrukturisasi sebesar 120 triliun di mana UMKM nya sebesar hampir 90 triliun lalu kita juga terus mendukung program daripada pemerintah melalui PT POS melalui Himbara apa yang kebetulan platformnya ada tentu kita sebagai distribution daripada channelingnya ini baik dari bantuan sosial tunai ataupun BLT nah tentu yang lain-lainnya tetap data segala ada di masing-masing kementerian dan kami ke depannya siap mendukung bahwa kalau bisa juga data solution ini menjadi satu single data jangan terpisah-pisah seperti ini nah kita siap kita punya telkom kita punya PT POS kita punya Himbara penggadaian mungkin kita bisa matching data-datanya supaya lebih akurat ke depan kita bisa juga mengambil proyek percontohan mungkin di satu provinsi dulu ke depannya misalnya lalu kedua mengenai stabilitas stok dan harga pangan bahwa pada saat ini kita juga sudah mendapat penugasan bagaimana kita membeli daging ayam supaya kemarin kan harga sempat turun lalu daging ayam ini kita bisa disalurkan menjadi hal-hal yang untuk dibutuhkan masyarakat seperti Bansok tadi lalu kita juga sedang mempelajari mengenai ikan sekarang pada saat ini tetapi tentu peran lainnya kita terus berusaha mendistribusikan beras gula dan tentu ini kita bersinergi dengan menteri pertanian dan juga menteri perdagangan pada fokus ini ya tentunya kembali kita sebagai distribusinya saja lalu poin nomor tiga penanganan kesehatan kita terus juga berusaha bagaimana BN Farmasi melakukan juga terobosan terobosan apakah yang kita kerjasama dengan Ekman Institute bersama Kemenkes apakah dengan lembaga internasional seperti Cepi Sinovac untuk coba melakukan terobosan mengenai vaksin ataupun obat-obatan lalu Telkom sendiri bersinergi dengan banyak kementerian kita meluncurkan apps pelindungan diri ya dimana apps ini sekarang sudah di download jutaan belum maksimal mudah-mudahan terus dapat ditingkatkan lalu kemarin juga Bio Farma yang besok saya akan coba kunjungi saya mau cek langsung PTDI dan lain-lain apakah juga bisa sudah memulai memproduksi ventilator lokar dan PCR test kit BMN kesehatan rumah sakit kita sudah meng-cover 50% daripada tempat tidurnya yang friendly kepada COVID dan ke depan ini bisa juga dipakai untuk TBC dan lain-lain karena menjadi nomor satu dan juga kita coba mengadakan alat-alat lab yang sudah disebarkan di 19 titik di Indonesia lainnya tentu poin nomor empat ini yang penting juga bahwa dengan kondisi seperti hari ini 90% juga perusahaan pasti terkena BMN yang tidak terlalu impact yaitu hanya telkom industri kesehatan kelapa sawit yang lain-lainnya terimpact karena itu kita terus melakukan restorisasi yang memang Alhamdulillah kita sudah mulai dari awal yaitu dari mulai menjabat yaitu kita coba melakukan konsultasi merger dan rasionalisasi dan program ini didukung langsung oleh Bapak Presiden Kepresnya sudah keluar kemarin nah ini bisa menjadi percepatan kita melakukan ini lalu juga pada saat ini kita mengurangi CAPEX dan OPEX yang tidak perlu seperti kemarin PLN kita cut hampir 39 triliun atau hal-hal lainnya yang kita lakukan di banyak perusahaan-perusahaan BMN juga kita melakukan restrukturisasi hutang bahwa Alhamdulillah kemarin contoh saja global bondnya Inalum sebagian besar kita pakai untuk recycle bond sebelumnya yang harga bunganya lebih tinggi nah hal-hal ini kita lakukan terus selain kita memperpanjang tapi juga mencari bunga-bunga lebih murah dan ini kesempatan kita sudah melakukan hampir 3,6 miliar dolar dalam hal seperti ini nah ini kesempatan yang kita lakukan nah memang tidak mudah tidak semua BMN masuk kategori yang baik nah karena itu kemarin juga terima kasih atas dukungan daripada Kementerian Keuangan bank banyak perusahaan BMN hutang-hutangnya dibayar karena hutang-hutang ini sudah 3-4 tahun terjadi nah selain itu kita juga harus melakukan momentum yang diminta oleh Bapak Presiden langsung mengenai hal yang sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa reformasi transformasi restripsi harus terjadi dan tentunya kita pada saat ini BMN kita harus bisa membangun yang namanya supply chains yang tadi disampaikan di awal yaitu ketanganan pangan ketanganan kesehatan ketanganan energi kita coba akan memberikan contoh-contohnya nanti belakang next slide nah disini juga saya sampaikan transformasi yang ada di BMN sebelum dan sesudah mohon maaf ini tidak ada maksud mendiskritikan siapa-siapa apakah menteri sebelumnya tidak tetapi ini yang kita harus perbaiki karena nanti sesudah saya pun saya yakin menteri-menteri lain coba memperbaiki apa yang kita lakukan dan ini kita jangan lihat negatifnya tapi bagaimana kita mengeskalasi agar menjadi solusi pada saat sebelumnya kita ketahui bahwa kita harus melakukan nilai ekonomi dan pelayangan kubik tapi ini yang menjadi kondisi tidak ada kejelasan karena itu sekarang kita coba lakukan klasifikasi pemecahan disklasifikasi juga terjadi bagaimana nilai ekonomi pelayanan publik dan keduanya di masing-masing BN contoh saja misalnya seperti Telkomsel Telkomsel akan lebih fokus kepada nilai ekonomi tapi kalau kuku ya itu akan fokus ke pelayanan publik atau kedua-duanya seperti bank BRI nah hal-hal ini kita coba mappingkan dan supaya tugas dan job desknya jelas lalu dinamika portfolio kita sebelumnya mempertahankan walaupun banyak perusahaan tidak sehat tentu dengan tadi tepres dari Pak Presiden yang sudah kita terima kita dapat menutup menggabungkan atau membentuk kemitraan set regis jadi ini supaya memperkuat basis daripada fundamental BN yang kita kemarin sudah bicara fokus kepada bisnisnya lalu untuk penanganan proyek strategis PSO menjadi tanggung jawab BMN nah ini kemarin kita coba berbicara dengan Menteri Keuangan dan Menteri Terkait bahwa kita harus bedakan mananya bisnis mana PSO kita mengharapkan PSO itu ada dua macam ada yang namanya subsidi dan lain-lain bisa langsung ke rakyat tetapi kalau memang penugasan yang jelas dari pemerintah ya kita juga minta pendanaannya benar-benar didukung supaya jangan proses ini menjadi loophole juga banyak petinggi BMN create new project karena dianggap penugasan-penugasan nah tetap bisnis proses harus terjadi sebelumnya juga diminta bahwa BMN harus sinergi saya sangat setuju tetapi tidak boleh BMN ini menjadi menara gading karena itu kita harus membangun ekosistemnya tidak hanya sinergi BMN tetapi sinergi kepada sebagian pihak yang untuk melakukan win-win apakah dengan BMN BMD apakah BUMDES ataupun swasta lalu juga dimana dalam menentukan kepemimpinan di BMN kadang-kadang kita sibuk hanya penempatan orang tetapi tidak dijaga strategis daripada perusahaan ini buat apa nah ini yang membahayakan sehingga ada raja-raja kecil atau oknum-oknum nah karena itu kita sekarang tidak hanya memproses kepemimpinan tapi memastikan model bisnis pada setiap kluster dan sekarang kita akan turunkan jumlah kluster kita yang tadinya 27 nanti hanya 12 semuanya ada dikaitkan dengan supply chains misalnya contoh bahwa industri semen harus dekat dengan karya-karya dan tentu industri farmasi harus dekat dengan industri rumah sakit industri pangan harus dekat dengan industri pupuk nah ini kita menjadikan supply chains yang baik tetapi tetap tadi membangun ekosistem kepada masyarakat desa dan lain-lainnya tentu juga tidak meratanya dalam hal teknologi padahal tadi kita lihat perubahan yang terjadi di COVID-19 ini sangat mendorong teknologi ini karena itu kita membuat pusat inovasi teknologi yang ada di BUMN untuk sharing dan kita mengharapkan RND RND tidak hanya di BUMN itu yang kemarin saya bilang saya tidak mau lagi ada BUMN yang bikin universitas-universitas tapi kita bersama universitas-universitas melakukan RND bersama-sama karena itu ahlinya penemuan-penemuan banyak ada di universitas-universitas sehingga kita tidak boleh menjadi pesaing tapi saling mendukung ekosistem lalu kesenjangan daripada kompetensi daripada tadi yang ada talenta di BUMN sekarang kita merupakan mempus standarisasi pengembangan bakat rotasi dan program penugasan kalau kemarin misalnya Mas Nadiem Pak Menteri bicara Merdeka Belajar sebenarnya polanya mirip kita juga ingin banyak pegawai BUMN juga bisa mendapat coaching di BUMN-BUMN selama 6 bulan sampai 1 tahun jadi mereka real mereka tidak duduk sebagai birokrasi karena penting sekali kita menyambungkan bahwa kementerian BUMN ini melayani korporasi sehingga para birokrasi yang ada di sini harus punya visi korporasi slide berikutnya ini kita bisa lihat bahwa 68% akan kita konsolidasikan tentu supply chains ya ada beberapa mungkin sebagian kecil kita akan tutup nah ini realita yang harus kita hadapi kalau kita tahu 142 BUMN hanya 10 yang memberikan hampir 90% dari total dividen ini tentu ke depan yang kita harus perbaiki karena ujungnya BUMN harus memberikan dividen sebesar-besarnya kepada negara nah ini yang kita coba lakukan bagaimana langkah-langkah ke depannya sayangnya memang ini realita dengan adanya COVID-19 hari ini tentu banyak sekali daripada kinerja BUMN tergerus makanya kemarin saya tidak malu ketika ketemu DPR Menteri Keuangan yang awalnya kita bilang kita akan mencapai target kalau bisa lebih nah ternyata tahun depan kalau bisa 50%-nya saja sudah Alhamdulillah next slide kita juga sudah melakukan tadi roadmap daripada ketahanan pangan ketahanan kesehatan ketahanan energi kita akan menjadi top five ekonomi dengan rata-rata pertumbuhan 5,7% dan kalau kita lihat jumlah penduduknya ada peningkatan nah ini dari yang sekarang 270 menjadi 320 ada kenaikan 50 juta nah tentu ketahanan pangan di sini salah satu yang saya lihat yaitu bagaimana ekspansi daripada food inti plasma yang selama ini sudah berjalan dengan baik tetapi tidak diawasi dengan baik nah inti plasma ini program yang sangat baik saya rasa bagaimana kita bisa melibatkan rakyat petani perkebunan dan perternak yang kita bisa lakukan secara bersama-sama tetapi juga tentu teknologi harus dilakukan apakah terutama di pertanian nah hal-hal ini yang menjadi concern kita di ketahanan pangan untuk ketahanan kesehatan salah satunya bagaimana kita membangun ekosistem kesehatan terintegrasi dimana penguatan juga kepada kapabilitas domestik jadi kita jangan import terus yang sekarang 90% semua import nah hal-hal ini kita coba membalans dengan kekuatan kita lalu juga untuk energi saya rasa mendorong value add dalam industri energi ini harus ada cycle-nya yang jelas jangan semua raw material diimpor tapi kita tidak boleh semua raw material di ekspor tetapi bukan berarti kita juga tidak membalans artinya semua harus dibuat di dalam negeri saya rasa banyak sekali yang namanya raw material dari pertambangan ini kita bisa menjadi add value dan sebagian tetap kita ekspor untuk menarik devisa karena pada saat ini kalau kita lihat ada tiga negara yang dinilai kuat kedepannya dalam menghadapi perubahan karena covid itu satu negara yang punya marketnya besar seperti Indonesia kedua sumber daya alamnya juga kuat kita juga masuk nah yang terakhir tantangan kita tadi bagaimana kita punya manajemen yang bisa membangun supply chains yang baik nah ini tentu tantangan yang tidak mudah buat kita semua tapi saya yakini harus bisa contoh lainnya mungkin ini dua slide terakhir ini yang terjadi di industri kesehatan di BUMN semuanya overlapping dan tidak jelas keberpihakannya ngelihat gambarnya aja pusing nah ini yang kita merubah ke depan next slide nah bahwa RND ya biopharma indopharma kimia pharma IHC bekerja sama dengan perguruan tinggi dan lembaga research lalu kedua kita bikin klasifikasi yang jelas misalnya kimia pharma akan fokus kepada chemical drugs indopharma berpihak kepada herbal biopharma fokus kepada stem cell biosimilar vaksin dan lain-lainnya jadi tidak saling berebut kuenya lalu juga di non-drugs atau di alat kesehatan kita coba klasifikasi juga ya apa indopharma apa kimia pharma misalnya tadi karena kimia pharma kuat atas retailnya ya kosmetik nutrition biar aja di kimia pharma logistik juga kita akan review ke depan saya kemarin secara terbuka sedang menarik melihat PT POS dan BGR nah ini sama-sama sebuah kekuatan ya PT POS sampai ke pelosok BGR punya gudang dan tentu armadanya nah hal-hal ini yang menggelitik buat saya karena penting sekali logistik ke depan dijadikan satu apakah logistik udara logistik darat dan lain-lainnya retail akan hanya di kimia pharma lalu untuk layanan kesehatan klinik lab rumah sakit kita juga akan coba satu atap ya jadi semuanya bisa bersinergi nah hal-hal ini menjadi dorongan kami ke depan untuk mendukung bahwa Indonesia sudah saatnya bisa berdikari bukan anti-ASI tapi kita beri kesempatan untuk berdikari karena itu hal-hal detail seperti ini kita akan lakukan terus di BUMN itu sementara dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Erick saya kira tepat sekali gagasan besar yang ingin dikembangkan oleh kementerian BUMN kita melakukan apa yang disebut dengan kebangkitan BUMN dan pasca pandemi COVID-19 memang fokus pada pangan kepada kesehatan dan energi merupakan sesuatu yang paling penting dilakukan tadi Pak Erick mengatakan tiga kekuatan tiga hal itu akan ditopang oleh R&D yang semakin kuat dan yang tidak kalah pentingnya yang menjadi tantangan tadi Pak Erick mengatakan soal manajemen bagaimana kemudian kita mempunyai manajemen yang cukup kuat supaya kemudian tiga pilar ini bisa dikembangkan secara optimal dan setelah itu kita membangun industri yang lain nah yang menarik adalah wabah COVID-19 dan bahkan pandemi COVID-19 ini berbeda dengan krisis 1998 krisis 1998 hanya terjadi di Asia Timur berbeda juga dengan krisis tahun 2008 yang terjadi hanya di negara-negara maju krisis 2020 kesehatan ini ini mengena pada semua kelompok negara baik itu negara miskin menengah berkembang maupun maju dan inilah yang membuat tantangan itu menjadi semakin berat semua negara harus berpikir bagaimana membangun dan menyelamatkan negaranya masing-masing tidak bisa kita bertumpu kepada negara lain karena kita memang harus fokus pada kekuatan yang dimiliki sebab negara lain pun sedang memikirkan survival dari negaranya karena itu saya ingin sekarang kepada Prof. Ari Kuncoro untuk bisa melengkapi memberikan gambaran apa-apa hal yang perlu menjadi perhatian kita khususnya setelah wabah COVID-19 ini berlalu sehingga kemudian Indonesia tadi Pak Erick mengatakan Indonesia emas ini bisa tetap tercapai pada tahun 2045 silakan Prof. Ari terima kasih Mas Somi jadi saya akan mulai dari slide nomor 1 yang menggambarkan bahwa krisis COVID-19 ini beda dengan yang sebelumnya saya akan fokus pada peran BUMN jadi bisa di slide 1 bahwa perekonomian itu sebenarnya adalah pertemuan antara permintaan dan produksi jadi krisis COVID-19 ini memutus sebenarnya pertemuan antara keduanya karena prosedur-prosedur kesehatan untuk mencegah peneluaran itu mengharuskan memang kita melakukan seperti itu jika kita lihat sebagian besar daripada perekonomian kita kira-kira 63% terdiri dari UMKM yaitu 34% mikro dan kecil 29% menengah dan 37% itu besar nah BUMN itu sangat penting kenapa memang tidak ada yang kecil tidak ada mikro dan kecil tapi menengah dan besar itu masuk dalam industri yang dimana BUMN ada di dalamnya yaitu kira-kira 30% dari nilai BTP nah kita belajar dari kasus Wuhan bahwa kita harus berhati-hati untuk mengatakan bahwa ekonomi bisa dikorbankan ternyata tidak semudah itu karena dibalik ekonomi itu adalah orang-orang manusia-manusia yang hajat hidupnya itu sangat tergantung pada berjalannya perekonomian jadi kita harus melakukan yang namanya mitigasi jadi ini kelihatan pada selanjutnya bahwa ada negara-negara yang memilih lockdown absolut sementara di Eropa juga ada yang memilih semacam lockdown tapi bukan lockdown absolut kita lihat bahwa negara-negara yang memilih lockdown absolut itu memiliki pertumbuhan ekonomi yang sangat negatif terjadi kontraksi yang luar biasa apakah Perancis Spanyol Itali bahkan Cina itu ternyata memiliki pertumbuhan minus 6,8% yang tadinya tidak kita duga ternyata Wuhan itu menjadi salah satu pusat dari rantai pasokan jadi dampaknya itu terasa di seluruh negeri kita lihat yang di kanan itu ada Sweden, Belanda dan Jepang dia tidak separah yang ada di negara Eropa lain nah disini kita lihat Indonesia memilih PSBB itu mempunyai 2,97% jadi yang kita lihat bahwa harapan bahwa perkenaan lain akan pulih dalam pola huruf V setelah lockdown di Wuhan itu tidak terjadi jadi walaupun pusat-pusat pembelanjaan restoran lain-lain sudah dibuka itu tetap ada ketakutan terhadap virus corona baru menyebabkan konsumen enggan membelajarkan pendapatannya dan juga jika pabrik pun ingin beroperasi ternyata kekurangan bahan baku karena bahan bakunya itu diproduksi di luar Wuhan dan ketika Wuhan di lockdown maka pabrik-pabrik bahan baku di luar Wuhan itu juga terpaksa tutup jadi ini adalah semacam yang disebut sebagai shutdown secara total sebenarnya berikutnya pemerintah mempelajari dari ini melakukan pendekatan pertama adalah habitat dari permintaan isi permintaan itu harus dijaga yaitu kita lihat stimulus fiskal 1 dan stimulus fiskal 2 disitu ada penyelamatan nyawa manusia perlindungan tenaga medis kemudian ada perlindungan sosial kelompok miskin dan rentan perlindungan kepada kelompok menengah bawah dan korban PHK nah itu sudah dilakukan dan sekarang memasuki tahap yang berikutnya dimana yang ingin dijaga itu adalah supply chain yaitu dengan adanya penyelamatan program penyelamatan ekonomi nasional disini UMKM akan dijaga likuiditasnya modal kerjanya dan bank-bank yang membantunya itu juga akan dijaga likuiditasnya jadi disinilah sekali lagi karena bank-bank itu peran BUM sangat besar maka peran BUM sangat sangat besar dalam menjaga supply chain-nya dan turunannya adalah UMKM nah dalam jangka panjang kita akan melihat bahwa suatu saat nanti akan pulih apa yang harus kita kerjakan disitu kita membayangkan adanya kemandirian ekonomi produksi perubahan sistem perantai pasokan kenapa? karena ada yang disebut sebagai situasi normal baru ada prediksi bahwa virus ini mungkin tidak akan cepat hilang vaksin masih lama ditemukan dan untuk itu kita harus melakukan mitigasi jadi tidak mungkin kita melakukan hibernasi ekonomi yang tidak berakhir ya berikutnya jadi PSBB ini sebenarnya adalah pilihan kebijakan yang mempertahankan ratai pasokan dan meminamakan resesi disini kita lihat bahwa ini adalah suatu range parameter sebenarnya antara keharusan untuk memutus infeksi penyebaran wabah dan keharusan untuk membuat perekonomian bisa berfungsi kembali jika nanti terjadi pemulihan jadi yang kita pelajari dari Wuhan adalah keteraitan sektor antara satu perusahaan dan satu perusahaan dengan yang lain itu makin meningkat dengan majunya perekonomian jadi jika ada lockdown apapun bentuknya itu harus direncanakan secara matang karena ada ketergantungan timbal balik jadi tidak bisa mengorbankan yang satu karena ini adalah satu mata rantai jika satu saja rusak maka seluruh rantai itu bisa rusak semua jadi inilah yang mendasari pemilihan dari PSBB jadi logistik di sini masih dimungkinkan untuk bergerak walaupun kita lihat memang ada dampaknya dengan pertumbuhan ekonomi yang tadi yang 2,97 turun dari sekitar 5,1% tapi itulah yang bisa kita lakukan meminimalkan resesi dan bagaimana peranan BUMN BUMN itu nilai tambahnya sepertiga kira-kira dari perekonomian kita jadi fungsinya itu adalah mempertemukan daya beli masyarakat yang dilambangkan dengan garis AD di situ dan rantai pasokan yang digambarkan dengan garis vertikal kenapa harus ini bayangkan kalau yang namanya garis vertikal itu hilang maka jika ada pemulihan nanti walaupun daya beli ada maka produksi tidak ada dan semuanya akan dipenuhi oleh import ini sesuatu yang tidak kita hendaki karena apa? karena kita juga memerlukan penciptaan nilai tambah untuk menciptakan kesempatan kerja dan untuk modal berikutnya supaya perekonomian itu tetap pulih secara berkesinambungan jadi inilah dia mempertemukan yang disebut sebagai AD permintaan dan rantai pasokan yang perlu lagi adalah bagaimana setelah pandemik ini berakhir nah disini tadi sudah diterangkan oleh Pak Menteri peranan BUMN yang cakupan sektornya itu sangat luas itulah sebabnya maka peran BUMN itu adalah pertama adalah menjaga supply chains yang kedua adalah sebagai sistem integrator nanti pada saat adanya kondisi normal baru yaitu kondisi yang kita sebut sebagai perilaku hidup bersih dan COVID-19 kenapa? karena para pelanggan pun itu juga masih ragu-ragu jadi seperti kita lihat di Amerika Serikat itu masker sudah harus dan untuk penerbangan airline budget itu kalau ke toilet itu harus mengacungkan tangan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya kemudian hotel mungkin berubah jadi sekedar tempat numpang tindur menjadi tempat mencari suasana baru dan kemudian juga untuk mencari pengalaman baru jadi ini adalah normal-normal baru yang akan timbul nanti dalam suasana normal baru saya rasa BUMN dengan sektor yang besar itu mempunyai kemampuan melakukan sebagai acuan kedua melakukan integrasi karena dia bisa menghubungkan dengan yang lain non-BUMN terutama dari sektor informasi dan komunikasi ada telekom telekomsel bisnis dan logis transportasi kemudian juga ada produksi ada kesehatan dan juga ada sektor biasa perdagangan hotel dan restoran saya rasa saya akan berhenti di situ dulu terima kasih atas kesempatannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini sesuatu yang sangat menarik jadi pengalaman dari Tiongkok dari Wuhan ternyata apa pertumbuhan V itu mustahil atau sulit untuk bisa terjadi karena itu new normal disampaikan oleh Prof. Ari adalah kita harus bersiap untuk ada kurva yang kita belum tahu bentuk kurvanya seperti apa tetapi yang penting harus dijaga adalah bagaimana jangan sampai supply chain-nya itu terganggu dan peran dari BUMN itu adalah menjadi sistem integrator ini yang saya kira menjadi sangat menarik dan apalagi tadi Pak Prof. Ari menyampaikan ada lima hal yang menjadi peluang untuk Pak BUMN Pak Erik saya kira adalah semua akan berbasis pada online kemudian logistik akan berkembang lebih pesat lagi kemudian otomatisasi itu akan menjadi bagian dari pekerjaan perkantoran yang tentunya ini sekali lagi artificial intelligence dan segala macam ini akan sangat berperang kemudian tadi Pak Erik sudah menyampaikan kesehatan dan memang Prof. Ari melihat juga alat kesehatan akan menjadi sesuatu yang sangat penting dan terakhir adalah sektor perdagangan kemudian cafe restoran hotel itu akan menjadi sesuatu yang yang akan dicari orang setelah kita hampir tiga bulan nanti harus terus tetap diam di rumah kita butuh jalan-jalan saya ingin kepada semua peserta untuk nanti memberikan pertanyaan tolong sebutkan nama perusahaan dan pertanyaannya sebelum kita mengajukan atau menyampaikan beberapa pertanyaan dari para peserta kita jeda sesaat nanti kita akan kembali setelah ini ramadhan ini aku jadi sadar kemurnian ramadhan bisa tetap terjaga dimanapun kita berada pano bisa eits pakai secret clean dulu secret clean hand sanitizer dengan sentuhan aloe vera yang menyegarkan buruan daripada nyesel kemudian banyak fitur keren bikin hidup lo makin gampang dan seru download keseruan BRIMO sekarang biar hidup lo makin gampang dan asik BRIMO login keseruanmu jargon dunia berubah cepat menjadi sangat nyata pola hidup juga ikut berubah tak ada pilihan selain kita harus cepat beradaptasi mulai cara komunikasi sampai proses kreatif kami di IDM sudah menjadi bagian dari perubahan ini dengan teknologi kami tetap mengeksekusi ide menjadi solusi untuk Anda di IDM Ideas Reinvented Terima kasih masih di Indonesia Moving Forward Pak Erik Pak Prof Ari ini ada pertanyaan pertama dari Ibu Intan Kartika Brand Director dari Aqua silakan Ibu Intan pertanyaannya Halo silakan Selamat pagi terima kasih Pak selamat pagi Pak Erik saya Intan dari Aqua terima kasih atas paparannya Pak menarik sekali saya ngerasa ada energi yang besar dibalik transformasi BUMN dan saya juga tertarik sekali dengan tadi salah satu programnya adalah bagaimana membangun ekosistem yang sehat termasuk dengan kolaborasi nah mungkin saya pengen tahu lebih dalam kali ya Pak sebenarnya kolaborasi atau peran seperti apa sih yang bisa membantu menggerakkan ekonomi sektor swasta lain yang di luar BUMN karena pastinya ini akan kerasa banget kalau memang BUMN bisa berkolaborasi dengan sektor swasta untuk benar-benar menggerakkan ekonomi di luar BUMN terima kasih Pak silakan langsung Pak Erik terima kasih Mbak Intan saya rasa begini ekosistem yang kita bangun adalah ekosistem nyata kemarin kita sudah tanda tangan dan sudah mulai operasikan bersama Pemda DKI bagaimana kita menggabungkan yang namanya moda transportasi apakah kereta dari airport ke Jakarta lalu juga MRT-nya dan komuternya insya Allah nanti setelah lebaran ini kita akan kasih lihat beberapa proyek percontohan yang sudah terjadi antara BUMN dan BUMN BUMD itu contoh satu lalu juga dengan desa kemarin Semen Indonesia Alhamdulillah sudah meng-create partnership dengan desa-desa di sekitar Semen Indonesia ada lima desa dimana itu konsepnya win-win desa-desa itu menjadi penopang daripada proyek strategis ini nah kalau kita lihat ada dua hal yang kita bisa lakukan dengan swasta satu proyek-proyek strategis yang ada di kementerian tetap kita jalankan mau tidak mau pasti itu akan bekerja sama dengan swasta apakah yang besar medium atau yang kecil untuk yang kecil kita sudah mappingkan dari 30 BUMN mana saja yang CAPEX-nya itu nanti harus diprioritaskan kepada UKM yaitu tender 2-14 miliar itu kita akan prioritaskan ke sana dengan proses yang transparan dan terbuka dan disitu tidak ada lagi BUMN ikut tender BUMN sama BUMN ikut tender di BUMN padahal barangnya dari swasta juga itu yang kita tidak boleh mau lagi nah proyek-proyek strategis dengan swasta banyak yang kita bisa sinergikan apakah itu medium dan yang besarnya kalau yang besarnya contoh apa yang kita lakukan dalam pembangunan benoa ya benoa yang ada di Bali di mana benoa itu kan akan menjadi one stop pelabuhan untuk diprioritaskan kepada turism jadi ada yang namanya cruise ada yang namanya yah bahkan itu nanti kita akan sambungkan dengan airportnya nanti kita lagi mikirin nyambunginya gimana karena seperti canggih sendiri sekarang turun dari persawat yang mau cruise tinggal langsung atau seperti di Hongkong nah kalau kita mesti pindah lagi naik bis nah ini yang kita sedang coba siasati seperti apa apalagi kita ini kan negara archipelogo kenapa kita gak bisa jadi istilahnya super hub nah ini yang kita coba lakukan orang naik cruise dari Bali muterlah ke Manado ke Labuan Bajo kemana-mana kenapa harus dari negara lain baru ke kita walaupun tetap kita harus bersinergi dengan Singapore dan Australia karena memang wilayah pelayarannya bersama juga dengan kita dalam hati seperti itu nah disitu kita mengundang para swasta untuk jadi partner kita siapa yang ahlinya cruise karena ya BUMN bukan ahlinya cruise lah kalau logistiknya oke nah apakah yang ahli misalnya untuk maintenance daripada kapal pesiar ya kapal pesiar yang kecil-kecil itu nah hal-hal itu kan kita bukan bukan ahlinya nah kita beri kesempatan untuk swasta berpartisipasi supaya kita tidak memonopoli nah terus juga nanti di benua itu kita mau semuanya brand lokal brand-brand lokal beda sama Sarinah nih nanti jangan salah kalau Sarinah itu kan saya bilang bahwa nanti desainer UKM kita coba kuratorkan disitu disitu menjadi tempat trading dan coaching di Sarinah saya tidak anti merek asing di Sarinah boleh asalkan merek-merek asing itu juga mendukung brand lokalnya produk lokalnya apakah menjual kopinya apakah menjual apanya kita tidak tahulah hal-hal ini yang kita coba lakukan terutama dengan swasta dan banyak sekali yang kita akan sinergikan juga dengan pihak-pihak swasta asal asal yang selalu saya juga tekankan di lain pihak kita ngebersih oknum-oknum tapi jangan juga nanti kita berpartisipan dengan swasta swastanya merugikan BUMN terus dia jadi oknum sendiri nah ini yang kita nggak mau ya mesti semuanya transparan dan win-win makanya proses bisnis itu diutamakan bukan project base kalau project base itu bikin proyek nggak ada sambungan dengan supply chain-nya ya nantinya kalau bisa mangkrak yang penting uangnya udah ditarik di depan nah hal-hal ini yang kita lakukan harus ada tadi proses bisnisnya dan supply chain-nya baik Prof Ari mau menambahkan Prof Ari mungkin bagaimana sistem integrator itu BUMN melakukan itu tanpa harus meninggalkan persoalan governance-nya Prof Ari jadi ada model yang kami disebut sebagai triple helix yaitu kerjasama antara pemerintah industri dan perguruan tinggi jadi perguruan tinggi itu tidak bisa pintar sendirian dia harus bersilaturahmi dengan masyarakatnya contohnya adalah kami punya rumah sakit rumah sakit UI kami coba kerjasamakan dengan rumah sakit-rumah sakit yang ada di bawah BUMN yang holdingnya itu adalah rumah sakit Pertamina nah disitu kesempatannya banyak mulai dari kerjasama yang namanya inventory kemudian pengadaan tenaga kesehatan sampai kepada nanti kemungkinan alat-alat kesehatan jadi kami ikut juga dalam memproduksi ventilator nah disini BUMN adalah sebagai sistem integrator dia menghubungkan antara industri yang bisa merakit ventilator dengan penemuan ventilator dari kami tapi nanti digunakan di sistem rumah sakit BUMN termasuk DRSUI jadi itu adalah satu contoh sederhana bagaimana BUMN itu menjadi mengintegrasikan antara akademi pemerintah dengan swasta begitu Pak Som baik terima kasih Ibu Intan selanjutnya saya ingin mengundang Pak Billy Hartono Salim CEO dari PT Victoria Care silakan Pak Billy selamat siang Pak Eric saya dengan Billy dari Victoria Care Indonesia yang bergerak di bidang bisnis perotuan tubuh dan juga industri pari susah yang ada di Bali topik yang sedang hangat adalah menghadapi situasi new normal kaitan dengan industri pariwisata terutama di Bali dan daerah tujuan wisata lainnya di Manado dan di Batam bagaimana peranan BUMN penerbangan seperti Garuda dan City Leng untuk membantu industri pariwisata tersebut misalnya dengan menerapkan harga murah khusus untuk destinasi wisata tersebut di atas yang saya sebutkan kemudian juga untuk turis dari mancanegara kita harus mulai memilih negara mana yang sudah aman dari pandemi COVID-19 dan bisa melakukan kunjungan ke negara kita nah saya melihat bahwa China adalah atau Tiongkok adalah suatu negara yang sudah siap mengirimkan turisnya untuk ke luar negeri sedangkan sektor pariwisata akan menjadi program unggulan dalam rangka planning pemulihan ekonomi nasional juga nah ini yang saya dapetin teman-teman di lapangan bahwa mengusahkan charter flight dari negara China itu menggunakan CityLink selalu biasanya mengalami problem yang agak sedikit berpulit-pulit di internal program ini baik Pak Bili Pak Erick jadi kita akan tadi Pak Prof. Ari sudah menyampaikan bahwa setelah lockdown ini pasti orang ingin jalan-jalan tetapi jalan-jalan ke depan itu jalan-jalan yang aman bagaimana kemudian BUMN bisa menjamin atau memberikan services bahwa boleh jalan-jalan di tempatnya hotel-hotel BUMN tetapi dijamin keamanan kesehatannya Pak Erick saya rasa tepat sekali karena itu kemarin kan salah satunya yang tetap kita usulkan kepada pemerintah yes kita review pembangunan infrastruktur secara menyeluruh tetapi tidak kita review pembangunan infrastruktur yang berdasarkan dua satu yang berdekatan dengan logistik dan yang berdekatkan dengan para wisata contohnya seperti Benoa Benoa walaupun dengan kondisi hari ini tetap kita bangun justru ini momentum kita tadi membuat Bali ataupun beberapa titik lainnya seperti Labuan Bajo dan lain tetap pembangunannya berjalan mumpung tadi mohon maaf nih mumpung lagi sepi jadi infrastruktur kita bangun tentu apa yang kita lakukan juga kemarin sudah bicara yang dimana saya meminta seluruh BUMN mulai memasukkan protokol COVID-19 karena kita tahu 142 BUMN ini bisnisnya macam-macam ada yang namanya hotel ada yang namanya tambang ada yang namanya kereta api saya ingin meyakinkan makanya kemarin saya meegarkan surat dan membuat deadline ya bahwa tanggal 25 ya karena saya takutnya tanggal 26 udah masuk lagi sebagian juga karena kan yang namanya PSBB bisa aja nanti direlaksisasi ya seperti apa saya bukan wilayah saya nah tetapi BUMN tetap harus kita coba rapihkan duluan karena tadi sangat lebar dalam protokol COVID-nya tetapi yang saya minta apapun yang menyentuh kepada pelayanan publik seperti PLN Pertamina itu harus tetap jalan ya tinggal kita klasifikasi nah kembali mengenai Garuda kita tahu Pak Bili di seluruh dunia itu penerbangan ya udahlah kita tahu tetapi ada satu hal yang kita komit sebagai pemerintah dan BUMN Garuda kita akan pastikan kita mau mereka tetap berjalan kalau kita lihat sekarang dibandingkan beberapa tempat lain Garuda masih terbang ke beberapa titik tapi protokol COVID-nya harus dikencangkan itu yang saya bilang dan kita berharap tentu setelah COVID-19 ini Garuda yang menjadi National Flag Carrier harus menjadi juga terobosan ke beberapa tempat yang sudah boleh ada kelenturan nah tentu saya menunggu aja dari koordinasi dari Menteri Parawisata Menteri Perhubungan untuk masalah ini tetapi kita secara BUMN tetap melaksanakan tugas-tugasnya di tiga hal apakah pembangunan infrastrukturnya apakah mulai mencoba menerapkan COVID-19-nya ketika pemerintah memutuskan kita harus siap lebih awal dan ketiga apa yang kita bisa jalankan sekarang untuk mendukung seluruh dari tadi apa yang dibicarakan apakah parawisata apakah energi apakah pangan kita tetap jalankan sebaik-baiknya tanpa tadi melanggar COVID-19 punya protokol normal itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya harus ada investasi juga yang dilakukan dalam kita masuk ke dalam new normal seperti Abu Dhabi misalnya mereka sudah menginvestasikan sistem yang yang lebih apa ya menjamin soal kesehatan ketika orang masuk ke dalam bandara apakah itu menjadi satu kewajiban dalam kita memasuk punya normal itu Prof. Ali ini yang disebut sebagai kita menenteramkan yang disebut sebagai ketakutan jadi yang kita lihat di Wuhan itu ternyata orang itu tidak langsung keluar walaupun memang dikasih diskon ini diskon ini jadi memang harus ada jaminan bahwa infrastruktur yang ada itu memang memperhatikan seperti itu ya itu kita harus perhatikan betul saya rasa kalau saya investasi mungkin kelamaan saya rasa prosedur yang sederhana yaitu misalnya hand sanitizer dan masker jadi orang pakai masker itu sudah memberikan semacam perasaan tenang kepada kita kalau kita naik pesawat aman nih paling enggak perubah penularan 1,5% katanya saya lupa kira-kira dan saya rasa ini juga penting selain investasi itu kita juga melihat segment yang lain misalnya bisnis konvensi karena banyak cara-cara yang harus ditularkan kepada swasta misalnya bagaimana membuat layout dari kantor pabrik segala macam hidup sehat segala macam untuk suatu perusahaan dan juga jangan lupa ada akademisi akademisi universitas di seluruh dunia itu sekarang perlu bertemu setelah adanya kemudian itu juga perlu diberikan paket-paket saya rasa untuk hotel bisnisnya saya prediksi itu akan cukup cerah tinggal bagaimana membungkusnya sesuai dengan prosedur COVID-19 selanjutnya saya ingin mengundang Duta Besar Uni Emirat Arab Dupes Indonesia untuk Uni Emirat Arab Pak Husein Bagis Pak Husein silahkan Pak Husein Pak Husein Pak Husein masih bersama kami masih Pak silahkan Pak Husein Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Erik Waalaikumsalam Wabarakatuh mau lapor sama Pak Menteri bahwa Bapak Prabu hubungan Indonesia dengan Emirat sangat-sangat dekat sekarang ini dan tentu kami sedang mendukung program ketahanan pangan dan ketahanan energi untuk ketahanan pangan kami sudah siapkan ada 4 investor yang kita harapkan bisa berinvestasi di komoditi beras kacang kedelai gula atau tebu dan bawang putih target kami Pak ya mudah-mudahan 2 tahun 3 tahun ke depan kita tidak impor lagi dan saat ini kami sedang menunggu data yang sedang disiapkan oleh PT Surveyor dengan menggunakan satri 3D Pak untuk lahan-lahan yang bisa dikerjasamakan dengan investor dari Abu Dhabi terus yang kedua energi untuk energi kita tidak saja mendorong mereka investasi di Indonesia seperti untuk proyek di Kilacap di Rokan di Tuban di Balikpapan dan sebagainya tapi juga kita Alhamdulillah setelah lobby dengan semua cara kita bisa mendapatkan sebentar lagi 5% saham di blok di Emir dan sedang diproses sekarang sedang dinegosiasi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan ada penyelesaian jadi Alhamdulillah semua yang diingin Pak Erick kami dari Abu Dhabi 100% support Pak terima kasih Pak terima kasih Pak Pak Dubes Pak Erick Alhamdulillah Pak Dubes ini luar biasa Pak Tommy karena lebih sering beliau ngejar-ngejar saya dibandingkan saya ngejar-ngejar beliau dan Alhamdulillah luar biasa bahwa memang selain kita melihat hubungan personal Pak Dubes dengan para pemangku jabatan di sana tetapi memang teman-teman kita di UIA Abu Dhabi ini benar-benar cukup serius dibandingkan negara Timur Tengah lainnya terbukti saya sendiri sudah beberapa kali bernegosiasi dengan teman-teman negara lain yang ada di Timur Tengah tapi yang paling konkret negara ini karena itu saya dengan senang hati mendukung dan Alhamdulillah kemarin juga bukan hanya Adnok berpartner dengan Pertamina tapi juga sekarang mau Pertamina punya sumur bersama Adnok atau seperti kemarin Mubadala berpartner dengan PLN untuk yang solar panel yang solar panel itu nah Alhamdulillah ini konkret Pak Dubes mohon dijaga hubungannya sayang belum bisa ketemu Pak Dubes lagi makan nasi kambing kemarin yang dua kali kita sel nasel makan baik terima kasih Pak Erick Pak Erick saya tahu Pak Erick harus mengikuti ratas sehingga kemudian Pak Erick akan meninggalkan kita terlebih dahulu terima kasih Pak Erick tapi selanjutnya kita akan melanjutkan nanti pertanyaan chat untuk Profesor Ari jangan kemana-mana nanti kita akan kembali setelah yang satu ini dipersembahkan oleh didukung oleh buruan daripada nyesel kemudian banyak fitur keren bikin hidup lo makin gampang dan seru download keseruan BRIMO sekarang biar hidup lo makin gampang dan asik BRIMO login keseruanmu selamat menikmati jargon dunia berubah cepat menjadi sangat nyata pola hidup juga ikut berubah tak ada pilihan selain kita harus cepat beradaptasi mulai cara komunikasi sampai proses kreatif kami di IDM sudah menjadi bagian dari perubahan ini dengan teknologi kami tetap mengeksekusi ide menjadi solusi untuk Anda di IDM Ideas Reinvented dipersembahkan oleh didukung oleh terima kasih masih di Indonesia moving forward Pak Ari ini ada beberapa pertanyaan melalui chat yang mungkin Pak Ari bisa memberikan tanggapannya pertama dari Pak Arian bagaimana peranan BUMN dalam mendigitalisasi UMKM mengingat saat ini UMKM mengalami kerentanan yang cukup signifikat akibat pandemi COVID-19 ini karena juga ada kesulitan pemerataan internet bagaimana Pak Ari jadi kalau kita lihat UMKM itu siapa yang punya kalau dia dari generasi saya atau sebelumnya itu biasanya suka ada agak gaptek Pak jadi harus dicari anaknya ponakanya atau cucunya yang hidup di alam yang sekarang ini jadi dialah yang bisa mendesain bagaimana misalnya tampilan webnya tapi sekali lagi ini untuk bisa nanti menjadi marketplace dia harus bergabung dengan temannya jadi ini tidak bisa sendirian kecuali dia sangat kreatif yang saya lihat itu ada UMKM yang bersatu kemudian menjualkan kopi misalnya atau jeruk tapi yang menghubungkannya itu adalah entrepreneur anak muda dari kota tapi dia punya ini dengan anak-anak dari kota-kota yang disebut sebagai kota menengah misalnya Tegal segala macam jadi ini ada semacam rantai pasokan dari anak-anak muda yang isinya itu ide-ide-ide nah lalu dia baru dihubungkan dengan sektor real jadi itu cara besar UMKM kalau dia sendirian UMKM itu agak agak gamang Pak karena ini kan ya agak sulit marketplace itu sesuatu yang memerlukan imajinasi yang sangat jauh BUMN dimana bisa memainkan perannya apakah misalnya sarinah atau apa yang bisa menjadi integratornya BUMN bisa terutama karena disitu ada telkom ada telkom ada telkomsel jadi dia dari segi infrastruktur bisa tinggal mungkin bisa dilihat siapa yang bisa menghubungan dengan pelanggan dan juga dengan supplier saya rasa disini kita bisa menggunakan ekspertis dari bank-bank imbara mereka juga mulai terjun di bidang internet banking jadi kalau kita lihat misalnya anak-anak perusahaannya misalnya yang finance segala macam itu juga sudah mulai berperan dalam memberikan modal ventura kepada perusahaan-perusahaan yang kreatif nah dari situ karena modal itu kan sebenarnya sangat ini ya sangat ventura ya artinya belum tentu dia menghasilkan tapi dari 10 proyek mungkin ada satu proyek yang itu sangat berhasil dan saya rasa keuangan bank-bank BML itu cukup bisa lah menopang probabilita yang mungkin hanya 10% itu Prof Ari ini ada lanjutan pertanyaan dari chairman dari CEO Business Forum Pak Yahya Sunario ini menanyakan lalu tugas siapa yang seharusnya membangun sinergi di daerah sekaligus apa KPI yang jelas dan transparan untuk melihat apa sinergi itu Prof Ari kita mempunyai kementerian desa ya kementerian desa dia mempunyai dana desa dan dia punya data karena tanpa data kita tidak bisa melakukan targeting ya Biro Pusat Statistik bisa tapi dia mengumumkan data tapi kementerian desa dia tahu juga pemerintahannya dan dia tahu juga penduduknya dan disini dia bisa menjadi marketplace yang besar nah disini bisa sinergi kementerian BUMN dengan kementerian pedesaan kementerian BUMN dengan infrastruktur kementerian pedesaan terutama dengan dari segi aparat dan juga dari segi pengetahuannya tentang pedesaan contohnya saya rasa sudah cukup banyak ya yaitu untuk membuat misalnya wisata desa wisata desa di sebelah Magelang di Duonorejo disitu digabungkan segala macam informasi dan juga dia melakukan pelatihan misalnya pelatihan tentang akutansi bagaimana membuat pembukuan sederhana supaya bisa dipisahkan mana investasi mana pendapatan mana yang untuk makan nah itu banyak hal-hal yang seperti itu Pak saya rasa itu bisa diciptakan suatu sinergi yang sangat antara keduanya jadi mungkin juga ini momentum ya Prof bahwa tadi Prof menyampaikan pentingnya soal data justru sekarang ini kan kita seringkali tergagap-gagap dengan persoalan data sehingga misalnya bantuan sosial ini ada sedikit kericuhan di dalam pelaksanaannya ke depan ini jadi momentum juga kalau kita bisa kerjasamakan apa yang soal data tadi dengan kementerian desa ya Prof betul jadi sebenarnya datanya ada cuman berupa pulau-pulau wirupusat statistik mengumpulkan kementerian dalam negeri mengumpulkan kementerian perdesaan mengumpulkan jadi ada overlapping tapi ada juga yang bolong nah kalau ini dengan menggunakan data analitik bisa istilahnya dipetani nanti kelihatan yang belum ada ini yang mana sekarang ini kan banyak sekali sumbernya dan jangan-jangan lupa di update nah itu juga updating jadi updating itu sebenarnya bisa dengan menggunakan misalnya data-data dari orang kalau membuat SIM orang kalau buat KTP jadi ini sebenarnya mengintegrasikan pulau-pulau ini Mas Tommy Prof. Ari ini ada dari si Hol Ari Tonang menarik sekali Prof. Ari banyak prediksi tentang kapan pandemi COVID-19 akan berakhir di Indonesia mana yang layak dijadikan dasar perencanaan bisnis Prof. Ari ini saya berangkali akan menggunakan suatu prediksi yang tidak menggunakan model Pak jadi kelihatannya di perkembangan itu itu kelihatannya vaksin masih lama lagi kemudian ada mutasi ada mutasi dari virus katanya sudah ABC tapi katanya jadi 10 jadi kesimpulannya satu tidak dapat dipastikan pertanyaannya apakah kita bisa berhibernasi terus jawabannya adalah tidak jadi harus dicara mitigasi nah yang perlu dilakukan itu pertama adalah mindset apakah kita siap dengan new normal bagaimana cara memprediksi recovery sangat mudah Pak kita cari kapan Liga Inggris Liga Jerman Liga Itali mulai beroperasi walaupun tanpa penonton itu pertanda mindset sudah mulai dirubah dan merubahnya lewat mana lewat olahraga dan saya prediksinya mungkin masih ada COVID-19 tapi Juli atau akhir Juni sudah ada mulai pergerakan dari negara-negara yang lockdown tadi untuk melakukan recovery saya rasa Indonesia mungkin akan mempertimbangkannya dengan melakukan hal-hal yang positif membangkitkan semangat seperti acara ini baik Prof. Ari terakhir saya ingin Prof. Ari memberikan semacam pesan kepada para peserta supaya kita tetap memiliki optimisme menghadapi tantangan ke depan tadi Pak Ari Prof. Ari menyampaikan bahwa memang nanti kurvanya belum tentu akan seperti huruf V bahwa kita akan cepat cepat pulih pasti akan ada kurva yang bentuknya lain bagaimana kemudian kita tetap bersiap tetap yakin bahwa apapun bentuk kurva yang akan kita hadapi ke depan Indonesia masih punya kesempatan dan punya potensi untuk berkembang maju Prof. Ari kalau kita mengikuti kurva COVID itu kita tidak bisa-bisa kita tidak tahu mutasinya sekarang mari kita buat kurvanya sendiri jadi mitigasi menjadi penting jadi itulah sebabnya kebijakan itu harus multidimensi jadi kita tidak bisa mengusulkan kebijakan wah Pak kita lockdown terus waduh nanti bagaimana industri pabrik beroperasi kita juga tidak bisa misalnya wah Pak dibuka saja jadi intinya kita harus melakukan optimalisasi antara kedua parameter parameter relaksasi dan parameter pencegahan virus dan saya rasa ini contohnya sudah banyak kita lihat misalnya Jepang bisa kita lihat Taiwan Vietnam itu barangkali kita bisa tiru disini meniru tidak mengapa mungkin awalnya beda tapi akhir-akhirnya bagaimana mereka melakukan program recovery itu bisa kita tiru saya rasa kita desainnya sudah cukup bagus tinggal yang paling penting itu adalah mindset bagaimana kita siap jika kurva dari COVID-19 ini tidak dapat diprediksi yang penting kita harus menciptakan kurva pemulihan yang kita buat sendiri Pak Ari apakah masih kita boleh optimis tahun ini kita bisa tumbuh positif yang penting positif Pak jadi itu yang kita butuhkan itu kita tidak memimpikan 5,5% kalau berhasil Alhamdulillah yang penting adalah positif kenapa karena yang positif itu menandakan arus rejeki masih mengalir kita masih bisa makan mungkin kita masih bisa jalan-jalan pelasiran mungkin kita tidak bisa beli mobil baru tapi tidak apa-apa yang penting kita pelan-pelan menuju pemulihan nantilah 2022-2023 mungkin kita bisa membeli barang-barang tahan lama lagi yang penting sekarang adalah back to basic baik terima kasih Prof Ari atas penjelasannya saya kira memperkaya wawasan kita dan membuat kita pantas optimistis untuk melihat ke depan dan terima kasih kepada para peserta dari webinar pada hari ini kita akan bertemu nanti setelah lebaran kita akan hadirkan seorang tamu yang istimewa karena itu tetap ikuti jadwal yang ada di instagram idm.indonesiamedia untuk agenda Indonesia moving forward selanjutnya sekali lagi terima kasih Prof Ari terima kasih terima kasih mas suami mari kita berikan applause untuk kita semua terima kasih anda telah mengikuti Indonesia moving forward dipersembahkan oleh didukung oleh ramadhan ini aku jadi sadar kemurnian ramadhan bisa tetap terjaga dimanapun kita berada jargon dunia berubah cepat menjadi sangat nyata pola hidup juga ikut berubah tak ada pilihan selain kita harus cepat beradaptasi mulai cara komunikasi sampai proses kreatif kami di IDM sudah menjadi bagian dari perubahan ini dengan teknologi kami tetap mengeksekusi ide menjadi solusi untuk anda di IDM Ideas Reinvented dengan sentuhan aloe vera yang menyegarkan selamat menikmati aku tidak sedang bercanda meski untuk sebagian darimu terlihat begitu tapi aku memang memintamu berdiam di dalam mungkin karena aku lelah dengan kesibukanmu dan perlu sejenak hilang dari kebisinganmu mungkin ku ingin makhluk hidup lain bisa menikmati apa yang biasa kamu nikmati biarkan mereka bentangkan sayap dan bermain dengan ombak tanpa ada interupsi bertahanlah sampai tiba saatnya akan kubuka lagi pintu untukmu kau boleh pijakan kaki kemana kau suka peluklah siapa yang kau mau hempaskan segala gelora di dada tapi saat ini ku minta berdiamlah agar kamu bisa saling menjaga saling peduli saling mengingatkan hanya dengan berjuang bersama semua ini akan lewat hanya dengan cara ini aku kamu kita bisa jadi lebih kuat terima kasih Anda telah mengikuti Indonesia Moving Forward dipersembahkan oleh didukung oleh selamat menikmati